Al-Ghafla Yaitu ketika seseorang merasa dirinya diliput dalam kegelapan Serba hitam, serba gelap semuanya Minanasi, min ahli dunia Siapapun manusia yang mencintai, yang terlalu ambisius, yang terlalu sangat mencintai dunia ini Itulah mereka yang lalai itu Wahia antantura ilasai fidatihi Yaitu sebetulnya kamu melihat sesuatu itu Ada zatnya, ada dirinya, kita melihat Ini sepidol, melihat ini hp, melihat ini mikrofon, ini melihat Semuanya seperti itu Buat atas khatofka Al-Asya Tetapi Engkau tercabik-cabik Engkau terbelah-belah Engkau disampel disini, ditarik disini oleh yang lain-lainnya Artinya Melihat, namelihat Tapi tidak terkonsentrasi Semua terlewatkan begitu saja Itu namanya Al-Ghaibah Bukan tidak melihat, melihat Tapi tidak terkonsentrasi Saya ingin ngasih contoh saja kepada Pak Afrika Pernah enggak ke Masjid Istiqlal? Berapa kali? Lima kali? Undag-undagannya ada berapa? Kerannya itu Dari plastik atau dari besi Apa aluminium kerannya itu? Aluminium Ada berapa? Kita melihat Tapi tidak Tidak menghayatinya Tidak terkonsentrasi Tidak memperhatikan Ya lewat gitu saja Siapa yang lewat itu? Tidak tahu Pokoknya ada orang lewat saja Ya kenapa demikian? Karena Apa namanya Konsentrasi kita Terbelah Terbagi-bagi Disampel oleh ini Disampel oleh ini Banyak masalah Sehingga Itulah yang menyebabkan Kita diok fokus Dalam bahasa sekarang namanya gagal Gagal fokus Jadi kelihatan itu Namanya apa sih Gagal fokus Ya kenapa gagal? Ya karena dia Memikirkan yang lain Karena dia Tidak mencintai dunia ini Sehingga yang Yang kita lihat Terlupakan semuanya Orang mulia Orang soleh Yang tidak kelihatan Yang kau lihat Akhlak dunia saja Ilmu pengetahuan Pengalaman Akhlak mulia Pengorbanan Patriotisme Kepahlawanan Semuanya Kamu fokus Melihat dunia Karena perhatian kita Terlalu Mencintai dunia Min ahli dunia Kulun min ha Yata'uka Semuanya itu Memanggil kamu Ila zatihi Kepada zatmu Artinya Sehari-hari Kita berjalan Mungkin dari rumah Blok moncol Pak Afkar Nek motor Nek mobil Nyeberang jalan Ya tahu Ada mobil Ya Sebentar Iya Ada Beca Itu juga Menghindar Iya Tetapi Semuanya itu Tidak ada Yang diperhatikan Apa Pikiran kita Satu Pikiran utang Yang belum lunas Yang kedua Ini guru-guru Untuk THR Berapa THR-nya Tanpa lagi Anak ini Lagi diparen Ini bagaimana Selanjutnya Allah Ngebiaya lagi Ada lagi Istrinya Mau dimutasi lagi Jadi Tercabik-cabik Konsentrasi kita Tidak bisa fokus Nah itu Seperti itulah Sehari-hari Kita ini Hidup seperti itu Masing-masing Mengundang Untuk dirinya Artinya Kata istrinya Bang Tolongin saya dong Masih-masih Mau dimutasi Ketempat yang jauh Saya kan perempuan Pulangi sore Gimana lagi THR-nya Juga guru-guru Terus ngebel Pak Afkar Gimana Pak ini THR-nya ini Berapa Kapan dibagikan Sudah tanggal 25 Anaknya Apa-apa Belasnya udah habis Bayangkan Sehari-hari Pikiran kita Tercabik-cabik Semasa itu Itu yang dimaksudkan Kullun Minha Yado'u Ila Dati Ya Memang gitu Begitu Artinya Menarik perhatian kita Sehingga Pikiranmu Terbagi-bagi Mikirin anak Mikirin istri Mikirin guru-guru Mikirin Keriritan mobil Belum lunas Maksudnya 7 bulan lagi Motor juga Sama saja Itu Tata Wensau Benha Watata Set Batu Dan Terbelah-belah Berserai-berai Pikiranmu Sehingga Seringkali Saya Ketika Menghadapi Orang yang Sedang Pikirannya Kacau Balau Begitu Kita Ngobrol Berjam-jam Saya Nanya Paham gak Apa Apa Jadi Selama saya Ngomong Dia tidak Mendengarkan Jalan sendiri Kamu juga Begitu Sering Sering gak Sudah Ngomong Capek-capek Memulut Berbusa-busa Gimana Oke Paham gak Apa Cih Apa lagi Selama ini Kamu mendengarkan Enggak Mendengarkan Tapi Gak masuk Teringat Ya Mendengarnya Suaranya Aja Kenapa Karena Pikiranmu Sedang Tercapi-capi Semacam itu Itu Termasuk Halat Jadi Kayak Orang Lagi Pingsan Orang Pingsan Setengah Tidur Setengah Melek Oke